Intro Pak Mario kita telah mengadakan polling dan kini kita saksikan langsung Hasil pilihan dari super audience yang berada di studio pada malam hari ini Ini dia hasilnya Ternyata hasilnya adalah A. Mengajak kekasih anda kawin lari B. Menantang calon pelamar kekasih anda untuk duel Dan C. Kita ditolak dukun bertindak A. 43% B. 54% C. 3% Tepuk tangan yang beri antara pilihan anda Super sekali Silahkan Pak Mario Monggo So, mengajak kawin lari Itu tamunya bagaimana ya? Kejar-kejaran gitu So, siapa yang memilih kawin lari tadi? Assalamualaikum Pak Mario Waalaikumsalam Nama saya Iksan Pak Ya, tadi Saya memilih yang poin A Karena memang itu yang terbaik diantara yang jelek gitu ya Karena mungkin kalau anda menantang duel dia lebih besar ya Iya, bisa jadi Karena ya, saya pikir ya Menantang duel ya bukan pilihan yang tepat bagi saya gitu ya Kemudian Pak Kedo pun juga Tidak ini, kurang ini ya Tapi ya, saya pikir yang paling mungkin adalah Lari gitu ya Bagus sekali Pastikan bahwa kecepatan lari anda dan pasangan anda Seimbang gitu Kalau memang dia suka aktivitas mungkin pagi sering jogging Silahkan Oke? Yang kedua Yang kedua Yaitu menantang calon pelamar kekasih Anda untuk duel Dan ini pilihannya banyak loh 54% Coba cari orang yang agresif ini Yang mau menantang duel Pak Silahkan berdiri mas Tolong menghadap ke kamera Oke Tolong malam Tolong malam Pasti calon kekasihnya lebih kecil dari anda Kenapa anda pilih ini? Nama saya Andi Ya, saya Andi Saya memilih yang B Sebelum kita duel Saya membuat persyaratan terlebih dahulu Apa syarat? Apa syaratnya? Kita duel Tidak boleh pakai fisik Tapi pakai otak Jadi ini adalah duel cerdas cermat Sebenarnya seperti itu Pak Tapi kalau pun harus melibatkan fisik Ya mungkin dengan pertandingan olahraga Seperti itu Apa olahraganya? Catur, catur Catur Sekak Kawin Gitu Sudah kelihatan Kalau tidak gila bukan cinta? Lari Cerdas cermat Bayangkan Super sekali Nah, siapa yang memilih dukun yang bertindak? Ayo, jangan melarikan diri Nama saya Lukman Pak, salam super Salam super Kalau yang pertama, mengejek lari Ya saya capek kalau lari lah sama pasangan Yang kedua, kalau menantang duel Saya kecil Calonnya ntar gede Jadi kalau yang ketiga, kalau dukun Karena dukun lebih kuat Jadi mungkin Ya mungkin santetannya lah yang diituin Yuk, jadi gini Apa peran dukun di dalam membuat orang jatuh cinta kepada kita? Membuatnya jatuh cinta Walaupun tidak cinta Tidak gila Walaupun tidak cinta Nah, berapa lama Orang bisa dibuat Melakukan sesuatu yang tidak diinginkannya? Tidak lama Nah, sahabat-sahabat saya yang super Tadi tiga jawaban ini adalah Adalah contoh bahwa Memang dalam cinta Apapun yang gila Itu jadi wajar Itu wajar sekali Anda ajak lahari Calon istri dan semua tamu undangan Menantang duel Tapi otak Karena fisik dia pasti kalah Jadi kalau tidak cerdas-cermat, catur Yang satunya dukun Padahal namanya Lukman Nama orang beriman Coba, kan berarti tidak masuk akal dia So, sahabat-sahabat yang super Mudah-mudahan polling ini tadi jelas sekali Menunjukkan bahwa kita Berperilaku di luar kewajaran kita Saat kita jatuh cinta Jadi tertawalah melihat orang yang sedang aneh Gila dalam cinta Atau Gunakan kegilaan itu Dalam membangun kehebatan Kebersamaan kita Jangan malu-malu untuk menyebut nama istri atau suami Dengan panggilan-panggilan Sayang Ada Sayang Yang Love My love Darling Gitu toh Saya di rumah dipanggil honey Karena manis Nah Ada suami istri yang tetap bisa mesra Tanpa menyebut Masing-masing dengan nama Endearment Bisa Tetapi tidak mungkin mereka Tidak jadi lebih mesra Kalau memanggil dengan Ungkapan-ungkapan kecintaan Itu Cinta Super sekali Pak Mario Terima kasih Pak Pak Mario berkaitan dengan cinta Pak Ada sebuah Mungkin peribahasa yang sering saya lihat Tertempel di biskota Pak ya Yaitu Alon-alon asal kelakon Begitu Pak Bukankah sebaiknya Kita tidak terburu-buru dalam jatuh cinta Pak Takut salah Pilih Dan lain-lain Begitu Dalam memutuskan yang benar Kalau lama Pasti salah Cinta Pemimpin Pemimpin keluarga Mau menikah Meskipun alasannya Memikirkan yang benar Tapi kalau lama dan lambat Pasti salah Karena love is always in a hurry Cinta itu selalu tergesa-gesa Kenapa ada istilah Kawin muda Kawin Hari Tergesa-gesa Jadi kalau ada orang bisa Slow cool Dia bilang Alon-alon waton kelakon Pasti Sedang tidak in love Karena kalau sudah jatuh cinta Cinta itu Tidak bersyarat Mengabekan semua peraturan Dan cinta itu Selalu tergesa-gesa Siapa? Super sekali Pak Mario Kita harus break sejenak Kita akan segera kembali Setelah judah Pada orang berikut Jangan kemana-mana Bersama kami hanya di Mario Teguh Golden Ways Tips untuk menghilangkan rata Supaya tidak dendam Takutlah menjadi sebab kesedihan orang Terima kasih telah menonton